Pemirsa Himpunan Pencaksilat Panglipur di bawah Yayasan Abah Aleh menggelar pelantikan pengurus pusat masa bakti 2022-2026. Seni bela diri Pencaksilat Tanah Aid bertekad untuk semakin mendunia dan berlagak di momen-momen kejuaraan internasional. Berlokasi di kawasan Jalan Setiabudi, Kota Bandung, ratusan jawara Pencaksilat Panglipur ini mengikuti prosesi pelantikan pengurus pusat HPS Panglipur. Dalam kegiatannya dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh silat dan jajaran Polda Jawa Barat. Ketua Umum HPS Panglipur, M.H. Bahrul, mengatakan, seni Pencaksilat Panglipur ini sudah berdiri sejak 1929 dan menjadi cikal bakal berdirinya perguruan-perguruan silat tanah air. Saat ini jawara Pencaksilat Panglipur sudah lebih dari 10.000 orang tersebar di seluruh Nusantara hingga Mancanegara. Direktur PAM-Opfit Polda Jabar juga turut hadir dalam momen pelantikan ini dan mendukung penuh kelestarian Pencaksilat Panglipur. Rencananya pada bulan Agustus mendatang akan diadakan Seminar Nasional Pencaksilat menuju eksibisi Olimpia de Paris. Untuk Panglipur sendiri ada anggotanya sudah berapa banyak Pak? Kalau dari kapas Panglipur sendiri mungkin sudah lebih dari kurang lebih 10.000 orang di Indonesia dan ada juga di Eropa, di luar lebih ada juga konsolidasi di semua cabang. Kedua adalah penyeragaman masalah jurus atau apapun, masalah pelatihan, masalah itu. Yang ketiga adalah prestasi. Yayasan Abah Aleh yang menaungi Himpunan Pencaksilat Panglipur mendorong eksistensi seni budaya Pencaksilat ini dalam segi jurus-jurusnya, aspek spiritual, bela diri, hingga olahraga. Seni budaya Pencaksilat sendiri merupakan warisan leluhur yang patut dibudayakan dan dijaga kelestariannya sebagai bagian dari identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.